Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura FKIP Unpati menggelar kegiatan General Lecture Series yang pertama. Kegiatan ini digelar di Gedung Student Center FKIP pada Jumat 8 September 2023 pagi. Hadir dalam kegiatan itu adalah dekan FKIP Prof. Iza Kueno sekaligus sebagai opening speech. Para Wakil Dekan, para Ketua Jurusan dan Ketua Prodi, para dosen serta mahasiswa FKIP. Dalam kegiatan General Lecture Series yang pertama ini, ada dua orang speaker yang juga merupakan guru besar di Universitas Patimura. Kedua guru besar itu adalah Prof. Henry Elim dari Fakultas MIPA. Ia tampil dengan judul materi, Meaningful Learning in the 21st Century. Sementara pemateri berikutnya adalah Prof. Alex Retraubun, guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang tampil membawakan materi berjudul Islanders and Its Constraint in Development. Acara ini dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP, Dr. Karolis Anak Tototi. Kami inginkan bahwa kegiatan ini adalah merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat, yang kita desain, ya, untuk bagaimana bisa memberikan penguatannya kepada mahasiswa kita, khusus di FKIP, untuk memiliki pengetahuan, tambahan terkait dengan kegiatan General Series 1 sampai Series 15. Dan kegiatan ini dikodinir oleh Dr. J.T. Kereh, dan sudah tiga tahun ini beliau mendapingi kami, Fakultas Kekoronan Perikanan, untuk bekerja sama dengan R7 Desen, kurang lebih sudah tiga tahun, dan kami sudah boleh melaksanakan dengan baik. Dan kami diberikan juga dana di tahun yang ketiga, di tahun 2023 ini sebesar 12 ribu dolar, ya, 12 ribu dolar untuk kegiatan. Sementara itu, Ketua Panitia Dr. Kereh mengatakan, Maluku memiliki masa lalu yang buruk, maka diharapkan dengan perkuliahan seperti ini, bisa membuka wawasan mahasiswa, supaya tidak mudah terperdaya oleh hal-hal yang tidak baik. Ketua Panitia Dr. Kereh mengatakan kami dengan penyediaan perkuliahan seperti ini, dengan berbagai sumber, atau narasumber ya maksud saya, dari berbagai belahan dunia, maupun dari belahan Indonesia sendiri, mahasiswa, terutama yang tahun pertama itu terbuka wawasannya, sehingga tidak akan mudah terperdaya oleh hoax seperti ini. Itu saja sebenarnya sasarannya, supaya ia menjaga potensi-potensi yang tidak baik terjadi. Di akhir acara, kemudian Dekan Weno, memberikan pelakat dan piagam kepada kedua narasumber tersebut. Semoga kegiatan yang dilaksanakan ini, bisa bermanfaat dan hasilnya dirasakan langsung oleh mahasiswa. Robert Sida Balok, melaporkan.